Su-35 Rusia dinilai kalahkan jet Siluman F-35 Menhan Australia tak terima Rabu Tanggal 5 September tahun 2018 TSM Menteri Pertahanan Menhan Baru Australia Christopher Pineda terima jet tempur F-35 yang baru dibeli dikritik kalah cepat oleh jet tempur Su-35 Rusia Pineda mengatakan, dia memiliki 100% keyakinan bahwa jet tempur kebanggaan NATO itu merupakan senjata paling mematikan di dunia Komentar Menteri itu sebagai tanggapan atas kritik dari jurnalis bisnis veteran Robert Gottlieb Sen dan mantan pilot pesawat Angkatan Udara Australia, Raf Peter Gunn, Australia membayar sekitar 17 miliar dolar untuk memperoleh 72 unit pesawat tempur produksi Lockheed Martin Amerika Serikat AS tersebut Gunn mengatakan, dia telah melakukan simulasi yang menunjukkan jet tempur baru Rusia yang dibeli China bisa overfly dan melesat lebih cepat dari jet tempur Australia Menurut Gunn, jet tempur buatan Rusia bisa digunakan untuk meluncurkan serangan pengeboman di Darwin atau pangkalan tindal di Northern Territory Sedangkan Gottlieb Sen pada pekan ini meluncurkan kritik perdas terhadap pertahanan Australia yang dia sebut melakukan penyembunyian besar-besaran tentang jet tempurnya Menurutnya, jet tempur Australia telah usang oleh pesawat baru Rusia dan China yang bisa terbang lebih cepat dan lebih tinggi Ini membantah keras klaim tersebut Setiap saran yang saya terima, setiap briefing dari Kepala Angkatan Udara ke penerbang yang menerbangkan F-35 Telah disepakati bahwa platform ini adalah yang paling mematikan dan dapat dioperasikan dengan platform lain di ruang pertempuran yang sama di dunia Katanya, PINE mengatakan, kritik tersebut tidak memiliki akses ke semua informasi yang tersedia untuk pemerintah Saya tentu saja tidak bermaksud untuk memberikan saran di bawah pendapat orang-orang yang tidak mengetahui rahasia tingkat pembagian intelijen yang sama dengan pemimpin yang memberi nasihat kepada Pemerintah Australia, ujarnya, seperti dikutip dari The Australian, Rabu, tanggal 5 September tahun 2018 Gun, yang bertugas di RAF selama 15 tahun Mengajukan diagram yang menunjukkan apa yang dia yakini akan terjadi jika jet tempur Suko Su-35 yang baru-baru ini diakuisisi oleh China diadu dengan aset udara utama Australia Termasuk pesawat tempur F-35 dalam pertempuran di Laut Timur Skenario ini melibatkan F-35 dan F-18 Hornet Australia yang dikerahkan dalam peran defensif Dan didukung oleh pesawat peringatan dini wet getail dan pesawat tanker pengisian bahan bakar sebagai bagian dari kekuatan untuk menggagalkan serangan oleh jet tempur Suko Su-35 Flanker Gun mengatakan Flanker akan super harus di sekitar Mach 1,8 tanpa menggunakan afterburner mereka dan pada ketinggian sekitar 55.000 kaki, 16.700 meter, jauh di atas F-35 dan F-18 Hornet yang harus Berada sekitar 30,000 sampai 35,000 kaki, 10.670 meter F-35 mungkin bisa menembakkan rudal ke Flanker, tetapi mereka, pilot Flanker, hanya akan bersendawa di afterburner mereka dan berlari lebih cepat dari rudal Yang akan semakin lambat saat mereka naik ke ketinggian Flanker, kata Agun Gun mengatakan Flanker kemudian akan menembakkan rudal mereka terhadap pesawat Australia Kenyataannya adalah mereka dapat menembakkan rudal dari tingkat tinggi Yang berarti mereka melemparkan tombak mereka dari puncak punggungan ke lembah Sementara kami mencoba untuk menembak dari lembah ke punggungan, katanya Gun menambahkan, setelah jet Rusia berhasil melewati F-35 Mereka bisa mengambil pesawat angker pengisian bahan bakar Seorang jurubicara Lockheed Martin mengatakan F-35 adalah kekuatan multiplayer yang menyediakan kesadaran situasional lengkap untuk pilot dan Di seluruh pasukan operasi yang secara signifikan meningkatkan kemampuan platform berbasis udara dan darat Menurutnya, sistem sensor dan komunikasi canggih dan sangat terintegrasi memberi pilot keunggulan perang yang unggul atas musuh Muhaimin, Postat, Hari Garis Miring TSM Garis Miring HTTPS.2 Garis Miring Garis Miring www.sindonews.com